Terima kasih telah menonton Pasukan Herder Mahat Al-Jaitun, Panas Pati, Sipai, Bruno Pendemo ini tidak terlalu besar nyalinya Om Do, omong doang Oleh karena itu saya minta Kementerian Agama dan Majelis Sulama Indonesia Membahas masalah ini Supaya jangan sampai isu ini merba kemudian menjadi kemarahan dari masyarakat Pondok pesantren Al-Jaitun terindifikasi ada penyimpangan Atau banyak pihak yang menyatakan bahwa pesantren Al-Jaitun adalah sesat Khusus dari Ketua MUI Indramayu yang membongkar semua kejanggalan atau kesesatan Al-Jaitun Menenggapi hal tersebut Habibahar pun setelah mendengar adanya kesesatan yang dilakukan oleh Panji Gumilang Di pondok pesantren Al-Jaitun itu Habibahar langsung marah besar dan menyarankan untuk dibubarkan Habibahar pun mengatakan Andaikan saja pemerintah dan aparat tidak berani untuk membubarkan Maka pesantren itu akan dibubarkan oleh masyarakat Oleh umat Islam yang akan dipimpinnya Mempertanyakan kesesatan yang dilakukan oleh pondok pesantren Al-Jaitun Pimpinan Panji Gumilang Sebagaimana Panji Gumilang menerapkan di dalam ajaran Al-Jaitun sholat jumat Dalam sholat jumat tersebut ada khutbah jumat Namun lain dari yang lain khutbah jumat di Al-Jaitun dilakukan oleh seorang perempuan Dari situ tak berpikir panjang Habibahar pun langsung berteriak bahwa ajaran Panji Gumilang itu adalah sesat Apalagi pesantren Al-Jaitun itu memberi patwa Bahwa dosa jinah itu bisa ditebus dengan uang sebesar 2 juta Namun sejauh ini pemerintah belum ada tindakan apapun Seorang pimpinan pondok pesantren Al-Jaitun Yang bernama Panji Gumilang Sebelum ini dia menentang para pendemo Yang mana umat Islam akan mendemo dengan jumlah 3.000 orang Namun Panji Gumilang seolah-olah menentang dan meremehkan pendemo tersebut Panji Gumilang mengatakan bahwa mereka tidak punya duit Tidak punya kendaraan Tidak punya koordinasi Mereka hanya omdo atau omong doang Mereka tidak punya keberanian Seolah-olah Panji Gumilang menginginkan pendemo yang besar Yang mampu membuat Al-Jaitun taklu Namun di belakang layar ternyata Panji Gumilang Benar-benar mempersiapkan pertahanan Dari pihak pesantren Al-Jaitun Bahkan mereka menyiapkan anjing-anjing Untuk membantu pertahanan dari pondok pesantren Al-Jaitun Telah nampak kesesatan-kesesatan yang dilakukan pondok Al-Jaitun itu? Akankah pemerintah turun tangan untuk menindak kasus ini? Karena itu kami mengharapkan sekali Memohon kepada pemerintah Segera selesaikan kemulut-kemulut Keresahan, kegaduhan yang terjadi di masyarakat Bermayu Secara umum di Indonesia Gara-gara viralnya dan diviralkannya oleh mereka Tata cara beribadatan yang syariatnya Jauh berbeda dengan syariatis-syariatislam peruang